Ketika memang orang punya keinginan jadi kepala daerah, menjanjikan janji politik gitu namanya. Kampanye punya janji politik, berapa janji politik untuk supaya masyarakat itu tertarik. Bahkan beliau nggak hafal janji politiknya itu. Saking banyak. Saking banyak. Karena nggak dilakukan kan gitu. Gimana mau dilakukan, hafal aja nggak gitu. Leicester ke Celegon itu tidak ada image bahwa ngurus perizinan di Celegon itu sulit, lama. Ada embel-embelnya, saya menunggu ada hal-hal non teknis. Ya ini yang harus dibangun di pelayanan terpadu di kota Celegon. Kayak mall itu kan. Kenapa MKM Celegon tidak dihadirkan di situ kan? Supaya orang belanja ada MKM Celegon. Ya tapi MKM-nya apa yang memang menjadi unggulan kan gitu. Ya ini tugas memberitah ke Jepang. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang dapat menikmati kemakmuran secara utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata. Memajukan kesehateraan umum dari seluruh lapisan masyarakat bagian tugas seorang pemimpin daerah, seperti masyarakat yang sejahtera adalah kondisi paling ideal bagi kehidupan kita. Semua individu pasti senang melihat orang-orang di sekitarnya merasa bagaimana hidup sejahtera. Namun, untuk mencapai target itu memang terhitung sulit. Bagaimana sih jika seseorang sosok tokoh masyarakat yang di beberapa kali pertemuan bahkan saat tahapan KPU mendaftarkan para bacalik terdengar riel-iel Abah Saruji, Wali Kota Cilugon. Berangkat dari itu perusahaan media PT Lugas Multimedia Nusantara mengadakan podcast dengan program PHD, Pemimpin Harapan Daerah. Bagaimana sosok tersebut jika menjadi pemimpin daerah, apa yang dilakukan untuk mesejahterakan masyarakat? Untuk perdana dalam program podcast Lugas TV PHD, Pemimpin Harapan Daerah, mengundang narasumber seorang tokoh masyarakat Kota Cilugon yang juga seorang ketua DPCP3 Kota Cilugon. Kita sambut Haji Saruji SH Dengan pembawa acara atau host podcast program PHD kali ini, kita sambut Presiden Lugas TV, Badia Sinaga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Program perdana PHD. Podcast PHD, Pemimpin Harapan Daerah. Tentunya kita punya tolak ukur. Saat ini yang tidak asing narasumber kita, program PDKT, perbincangan dengan kehidupan tokoh, beliau juga bersedia. Beberapa kali tentang politik juga, saat ini tentang bagaimana iel-iel yang kami temukan di beberapa tempat, bahkan di saat pendaptaran KPU. Tentunya berangkat dari sinilah, kami mau menawarkan program tersebut, dan narasumber kita bersedia, sahabat Lugas TV. Ya, impor dari Badan Pusat Statistik tahun 2021, di monitor ada ya, 10 provinsi yang paling bahagia, yang sejahtera, 10 provinsi paling bahagia. Saya bacakan, buat sahabat Lugas TV, inilah menjadi tolak ukur kita nanti, buat bincang-bincang. Yang pertama, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Jambi, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Guruntalo, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Sementara untuk provinsi dengan indeks kebahagiaan, atau sejahtera, tahun 2001, yang paling rendah adalah provinsi Banten. Beliau salah satu tokoh masyarakat di wilayah Banten, tepatnya di kota Celegon. Tentunya, berangkat dari sini lah, kita akan coba bincang-bincang. Apa kabar, Abah? Baik. Aduh, mungkin Abah di waktu weekend ini, ke keluarga ya, Abah ya? Siap. Wow, menyediakan waktu buat Lugas TV. Terima kasih, Abah. Wow, luar biasa. Silahkan menyapa saya buat Lugas TV, Abah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selam sejahtera untuk kita semua. Juga selamat kepada Lugas TV, yang selalu eksistensinya luar biasa. Terima kasih, Abah. Di Celegon dan Banten ini, salah satu media yang aktif untuk bagaimana kondisi, situasi kota Celegon tentunya. dan saya terima kasih atas undangannya ke Lugas TV. Juga sahabat-sahabat saya, para pengurus dan calon wawah, 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 dari Partai Persatuan Pembangunan ketiga, hadir juga bersama saya di Lugas TV ini. Semoga undangan ini bermanfaat untuk kita dan untuk semua masyarakat Rota Celegon. Oke, makasih, Abah. Poinnya tadi, Abah, jadi kita ini bicara terkesan bahwa Abah ini pemimpin daerah. Kami mau mencoba ulik-ulik nih, seperti apa sih sosok Abah ini, karena kami lihat profilnya Abah juga pernah kepala desa, ya kan? Oke, Abah. Jadi, sahabat Lugas TV menarik, jika si Adanya menjadi pemimpin daerah, apa yang dilakukan Abah Saroji terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Baik, Lugas TV, yang saya hormati, Bang Sinaga ini sudah tahu CV saya berarti, kan? Saya jadi kepala desa tahun 2000 di Lantik, dan bagaimana saya memang punya suatu catatan di waktu masa muda saya. Ketika memang saya jadi kepala desa, pimpinan satu desa yang memang sekupnya cukup kecil atau mikro dibanding memimpin kota Celgon. Celgon memimpin 43 desa sekarang sudah keluarga. Saya ketika itu memang sadar bahwa Suralaya itu kan terisolir dulu waktu itu. Dan di ujung kota Celgon. Bagaimana mendapatkan akses sarana pendidikan di masyarakat Suralaya itu sulit. Biasanya ujung-ujung itu memang begitu, Abah. Sulit. Itu pun bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan waktu itu juga sangat memperhatinkan. apalagi tentang masalah ekonomi. Makanya begitu saya jadi kepala desa, saya sadar bahwa tugas kepala desa itu adalah untuk menjadi pelayanan masyarakat. Tiga, fungsi sebagai kepala desa itu adalah yang pertama adalah pemerintahan, kemasrakatan, dan pembangunan. Tiga itu tugas seorang kepala desa untuk melakukan suatu pelayan terhadap masyarakat. Sehingga saya harus secara terprogram dengan didukung oleh seluruh setap desa bagaimana merubah desa suralanya dari saat ini untuk jauh lebih baik daripada yang sudah. Satu contoh kasus yang jelas sampai sekarang dinikmat oleh masyarakat ketika saja di kepala desa salah satu pendidikan itu bukan kasus bukti nyata iya artinya dari kasus menjadi suatu yang baik kasusnya apa masyarakat ketika itu belum dibangun SMU 4 dan SMP negeri 10 kan sulit mendapatkan itulah kasus sarana itu kasus maka saya waktu itu sebelumnya saya mengajukan ke pemerintah daerah kota Jilgon dan pemerintah provinsi Banten karena membangun sarana pendidikan itu terbagi dua waktu itu saya supaya mendapatkan cepat anggaran pembangunan untuk lahannya tanahnya adalah kepada pemerintah daerah pembangunan fisiknya adalah ke pemerintah provinsi Banten jadi SMU dan SMP itu bukan dibangun oleh anggaran APBD Jilgon aja APBD Jilgon itu cuma membelikan lahannya pengadaan lahannya pembangunan pembangunan fisiknya gedungnya itu adalah anggaran APBD provinsi Banten sehingga cepat itu prosesnya kenapa provinsi Banten juga begitu kami usulkan melalui jenis pendidikan Pak Jilgon sehingga sangat merespon karena saya punya data poinnya saya potong berdirinya SMP 10 dan SMA 4 atas perjuangan apa? oh iya wow luar biasa bisa dinampikan itu perjuangan saya ketika jadi kepala desa didukung oleh staff desa dan lembaga karangtaruna waktu itu artinya dunia pendidikan abad sangat konsen konsen banget wow luar biasa bagaimana satu desa satu desa ketika masyarakatnya SDM tidak mendukung bagaimana bisa mendongkrak ekonomi karena dasar untuk membangun ekonomi itu adalah satu SDM kesehatan baru bicara bagaimana aktivitas kemampuan dan high skill yang akan dimiliki oleh warga masyarakat Suralaya itu adalah kalau rendah nilai jual ekonominya rendah karena kita bukan jual tenaga bagaimana mampu menggiring masyarakat dari tahun ke tahun adalah jual sekil sehingga nilai ekonomi nilai jualnya karena jual sekil adalah akan dibeli mahal kalau dari kesehatan apa kesehatan waktu itu saya mengusulkan kepada pemerintah daerah dibangun poskesmas di sana poskesmas pembantu namanya karena untuk poskesmas induknya di pelumera di pelurahan tingkat kecamatan bahasanya waktu itu tepatnya di kelurahan Mekarsari bagaimana ketika itu saya waktu jadi kepala desa belum punya poskesmas belum pelayanan kesehatan belum sampai ke sana orang hamil ketika mau melahirkan supaya mendapatkan pelayanan dari poskesmas dari suralaya ke Mekarsari cukup jauh sehingga sarana transportasi juga masih terbatas itu zaman waktu kepala desa saat ini kami pantau abang sering melakukan kegiatan sosial pengobatan gratis dengan itulah saya sekarang ini berpikir tetap bagaimana kesehatan masyarakat ini supaya bisa tetap didapatkan oleh masyarakat yang mampu dan tidak mampu kalau yang mampu sih mudah kan tapi yang tidak mampu kita tetap bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan saya kerjasama dengan salah satu ormas untuk mengadakan pelayanan kesehatan gratis terhadap masyarakat Alhamdulillah sudah dilaksanakan dua kali dan nanti bulan Juli ini juga akan kita lakukan lagi kita membantu bagaimana masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan kita datang hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat mendapat pelayanan dia tidak harus jauh cukup tempatnya di kelurahan itu sendiri sehingga untuk aksesnya dari rumah ke tempat itu tidak terlalu jauh tidak mahal kita yang datang oke tentunya kan ini kan ibaratnya Aba ini pemimpin daerah tentunya kalau banyak sektor kesehatan pendidikan kami coba ambil dua Aba sudah memberikan yang luar biasa bahkan dari kepala desa Aba sudah menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah kalau ibarat sekarang harga mati ya saya tambahkan kenapa dibilang harga mati sebelumnya membangun SMP Negeri 10 dan SMP Negeri 4 anak masyarakat yang tidak mampu karena faktor ekonomi putus sekolah saya sekolahkan gratis dan saya biayai itu waktu saya biayai luar biasa selamat Rukas TV tentunya jangan keluarkan semua Aba oke Aba tadi sudah singgung tentang SDM dan SDA sumber daya alam dan sumber daya manusia tentunya Aba pertanyaan kami berikutnya tentang itu Aba sumber daya manusia dan sumber daya alam lalu menciptakan sumber daya manusia ini bagaimana caranya Aba dan selanjutnya ke sumber daya alam ya tentang sumber daya manusia ya untuk memiliki dan memiliki supaya punya skill high skill itu ada dua sisi yang kita bangun pendidikan pendidikan dan keduanya bagaimana mampu dia melakukan praktek ketika lulus SLA itu ada yang kuliah langsung ada yang bagaimana belajar di luar non formal untuk memiliki skill sehingga menjadi orang ini punya skill dan akan diterima kepada satu perusahaan sehingga pada akhirnya mampu orang ini meningkatkan skill dan di high skill itu yang kami lakukan terhadap skup skala kecil ketika saya jadi kepala desa sehingga untuk bericara sumber daya alam kita sadari badi celukon ini adalah sebagian besar adalah sumber daya buatan sumber daya alamnya kecil pertanian dan ada di merak itu galiansi cukup rendah peluang dan kesempatan untuk bagaimana mendapatkan lapangan kerja atau membangun jadi pengusaha hanya bisa menampung sebagian kecil tapi sumber daya di kota celukon ini adalah baik di surah lain sama buatan sehingga harus mampu menyelaraskan kemampuan sumber daya manusianya dengan objek dan potensi yang ada dalam rangka meningkatkan ekonomi untuk masyarakat itu sendiri apa? artinya sumber sumber alam buatan sudah dilakukan dengan maksimal kalau saya untuk sekup surah laya bisa dibuktikan hari ini oleh Lugas TV ya tanya di masyarakat surah laya ketika saya belum jadi kepala desa untuk jadi pengusaha itu orang surah laya kecil oke dan yang bagaimana membangun komunikasi dari apa pintu pertama dengan industri yang ada di sana dalam hal ini Indonesia Power itu saya komunikasi membangun persuasif dengan Indonesia Power supaya bisa diberikan kesempatan dan peluang-peluang usaha Indonesia Power bisa membina masyarakat kami di usaha yang kecil termasuk saya berangkat jadi pengusaha yang kecil-kecil dan Indonesia Power itu punya memang niat positif bagaimana membina masyarakat lingkungan yang ada di situ dengan kemampuan yang dimiliki juga oleh masyarakat tidak diberikan porsi yang kira-kira nanti memang tidak mampu untuk melaksanakan apa yang diberikan oleh IP di situ selarasnya Indonesia Power bentuk pembinaan jadi itu seanggap Indonesia Power itu memberikan peluang yang kira-kira porsinya mampu untuk dilakukan oleh oke luar biasa walaupun suralaya ini contoh kecil walaupun lagi-lagi abah mencontohkan apa yang abah sudah alami abah ya sebagai kepala desa waktu di suralaya luar biasa abah untuk pertanyaan berikutnya masyarakat menuntut sederhana abah bukti nyata pemimpin daerah waktu di masa-masa politik pilkada kampanye selalu menjanjikan bla 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 padahal sederhana masyarakat itu mana bukti nyatanya pandangan abah seandainya menjadi pemimpin daerah bukti konkret seperti apa pandangan abah tentang bukti nyata ya itu memang banyak yang sampaikan si naga tadi ketika memang orang punya keinginan jadi kepala daerah menjanjikan janji politik itu namanya kampanye punya janji politik berapa janji politik untuk supaya masyarakat itu tertarik bahkan beliau gak hafal janji politiknya itu saking banyak karena gak dilakukan gimana mau dilakukan hafal aja enggak gitu jadi karena itu berangkat dari pemikiran seorang teori kalau orang teori itu ketika memang mau menjadi tampil sebagai calon kepala daerah pasti bicaranya bisa bicara harapan dan impian kalau saya ini orang empiris boleh tanda hipnotis lah ya hipnotis masyarakat sehingga masyarakat terdekat yang janji-janji politik yang manis yang indah ya sehingga untuk merisasikan jadi sulit akhirnya mengemas dengan cara A-A-A-A-B-D-C-D ya kan lalu sosial apa seperti apa kita ini orang lapangan orang lapangan yang sudah biasa bersentuhan melakukan sosial dengan masyarakat ya kan sehingga tahu saya kalau saya bicara ini agak sedikit ya bukan sombong ya saya tahu orang itu ketemu ngobrol dengan saya sebelum diomong apa keinginannya sudah paham kedingin kan bener gak sehingga sederhana kalau memang kepala daerah di Celegon nanti siapapun orangnya ya karena masing-masing metodologi tentang kepemimpinan masing-masing karakternya berbeda-beda kalau saya saya udah pernah mimpin sekup kecil tadi sekala kecil kalau diterapkan di kota Celegon kan kesamaan potensinya sama dari ujung surah sampai keciwan dan itu adalah bagaimana adalah memiliki industri semua kalau bicara tentang kesejahteraan masyarakat potensinya adalah industri semuanya kita harus mampu ya bergandengan tangan pemerintah daerah dengan industri yang kira-kira bagaimana untuk membangun masyarakat bisa sejahtera yang akan lepas pemerintah dengan industri harus membangun satu komunikasi yang baik contoh kasus di Surabaya ketika ada investor masuk bagaimana dia pelayanan terhadap perizinan terhadap perizinan itu dibantu dilayani secara baik dan tidak ada negosiasi non-teknis janganlah coba-coba kepada era yang ke depan ini ketika ada investor mengomentak izin lingkungan izin prinsip negosiasi non-teknis karena itu sesungguhnya bukan industri saja dirugikan tapi masyarakat ketika orang industri sudah dilakukan seperti itu begitu ejennya keluar membangun dia merasa sudah melakukan sesuatu yang memang sudah dia keluarkan kewajibannya kecuali yang memang normatif itu adalah untuk kepentingan kasder yang diatur dengan satu aturan itu wajib sehingga nanti kepala daerah melakukan persuasif dengan industri merasa industri dimudahkan dilayan dengan baik dan akan memberikan juga yang terbaik untuk masyarakat kota celebur oke luar biasa jadi bukti bukti nyata seorang Abah Saroji adalah beliau adalah orang lapangan tentunya sudah tahu kalau bicara janji-janji politik tentunya ada tapi gak begitu banyak harus ada mega proyek yang tertentu yang skala prioritas untuk kepentingan umum tapi kalau untuk membangun satu desa kelurahan-kelurahan semuanya sudah tahu harus dituangkan dalam janji politik di situ sudah ada yang namanya musawara kelurahan namanya forbank ketika setiap tahun mau mengajukan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat kelurahan di sana setiap RT dan RP itu ada musawara kelurahan namanya forbank apa-apa yang dialah sampaikan waktu saluran apa aspal apa pendidikan apa ekonomi dituangkan dalam forbank itu di situ sudah dimasukkan di rencana pembangunan kelurahan oke artinya bahasa kerennya sekarang muslimbang ya itu di tingkat kotanya jadi tahapannya forbank setelah sudah di forbank hasil masukan dari masyarakat masyarakat RT disusun oleh kelurahan ada pembangunan di kelurahan sekalaporitas artinya pembangunan oh ini jalan desa diutamakan jadi nomor satu namanya sekalaporitas oh ini pembangunan tingkat RW di bawahnya itu di asurkan ke kecamatan dibahas di forum forbank dikawal disitu oleh kelurahan di forbank untuk supaya pengajuan kelurahan itu dimasukkan jadi forbank juga ada skala prioritas pembangunan tingkat kecamatan yang untuk menjadi kepentingan umum masyarakat sekecamatan itu menjadi skala prioritas yang diusulkan di kota dibahas di forbank oke luar biasa tepuk tangan dulu wow luar biasa abah tadi sih sebenarnya ibaratnya tema kita kan ibaratnya abah kepala daerah nih abah pemimpin kepala daerah karena abah mencontohkan di lingkup kota Celegon sebagai suralaya wah luar biasa pertanyaan saya ini tentunya ini berbicara tentang pengangguran abah di beberapa daerah mungkin ini persoalan walaupun besar kecilnya berbeda-beda kalau di kota Celegon penganggurannya sangat luar biasa abah tadi sudah menyinggung tentang industri yang begitu banyak di kota Celegon namun penganggurannya kalau pendapat abah kalau selaku menjadi kepala daerah terkait pengangguran mengatasi pengangguran seperti apa saya berikan contoh kasus pengangguran di Celegon tentunya masing-masing keluar punya masalah ini pengangguran kalau untuk penyeluruhan tenaga kerja kan lapangan kerja ada yang dibangun oleh OMKM contohnya bagaimana kemampuan OMKM bisa menciptakan lapangan kerja dan ketika OMKM ini bisa mengembangkan usahanya ini juga butuh peran pemerintah karena persoalannya bagaimana marketing dia untuk penjualan hasil OMKM ini ini kan harus harus ada konsumennya pasarnya nah di kota Celegon ini cobalah bercermin kepada daerah-daerah yang lain ke kota Celegon anggota DPRD-nya terus pemerintahnya sering kan study banding ke daerah-daerah lain ketika orang Celegon pemerintah Celegon mas study banding satu daerah yang lain yang punya OMKM unggulan itu ketika ngirim surat itu diterima tapi tolong nanti setelah kesini Bapak dari Celegon bisa membeli OMKM kami di daerah sini yang unggulan untuk oleh-olehnya ya kan mungkin sudah dilakukan apa? itu kan mungkin sudah dilakukan tapi gak dipraktekkan mungkin artinya ketika sudah dibanding sudah namun gak dipraktekkan mungkin kemungkinan apa? itu saya bagi orang yang empiris ini ini kan sentuhan langsung bagi saya bukan bicara dengan teori saja sentuhan langsung saya ini mantan anggota di PRD ini punten gak sombong nih pernah jadi kepala desa juga pernah jadi anggota di PRD saya ketika study banding ke daerah lain itu pasti diperkenalkan dengan sekretaris daerah di sana sekretaris segmen segmen di sana diperkenalkan dengan proyek-proyek WKM di daerah sana jadi dibilang dia bisa namanya marketing kan memang lincah untuk merayu kita-kita orang bapak kalau kesini pulang gak bawa oleh-oleh ini bapak sama aja belum pernah kesini kan kita tertarik ya kan oh iya timbul gengsi kan dan timbul juga rasa cinta sama WMKM itu wah kita beli kita hargai kira-kira nah rasa nikmatnya itu udah manusiawi orang kan punya budaya ya kan budaya sosial budaya malu budaya kebaikan itu kan sehingga itu memang harus dibantu oleh pemerintah untuk memfasilitasi maka itu di Celegon ini MKM-nya mesti harus ada dimana sih pusat perbelanjaan atau pemerintah MKM Kota Celegon pusat perbelanjaan dimana aduh luar biasa ini apa artinya memang apa dari sebagai politikus lah ya dan juga mungkin ketua saat ini menjabat ketua Kadin Kota Celegon tentunya pertanyaan saya tadi bagaimana mengatasi pengangguran di suatu daerah apa udah contohkan Kota Celegon ya luar biasa artinya jangan ditanya lagi soal pengangguran ketika menjadi pemimpin daerah karena sudah menjadi ketua Kadin tentunya udah pengalaman itu di Suralaya kan ada investor kita harus kan itu 9-10 cek karyawannya sebagian besar adalah lokal Suralaya dan Cunggung itu peran saya dan tim ya disana orang-orang saya asosiasi pengusaha Suralaya harus memperjuangkan tenaga kerja yang mampu dikerjakan oleh tenaga lokal kita perjuangkan dan alhamdulillah disana diterima dengan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan dari apa menkon kan onernya IRT menkonnya dosan dan utama karya ada subwan-subwan menerima sehingga pengangguran untuk Suralaya dan Merak ini banyak terserap disana dan itu untuk warga Celegon nah inilah perjuangan ya sebagai leader bagaimana memikirkan masyarakatnya supaya mendapat kesempatan bekerja juga kesempatan menjadi pengusaha kelir menurut saya oke sehingga itulah dibutuhkan sebagai figure nanti siapan pemimpinnya janganlah coba-coba ketika investor datang urus izin adab non teknis pantang bagi saya itu boleh gak Pak ini Pak sahabat Lugas TV bingung apa ini non teknis kira-kira apa ini makanya pertemuan-pertemuan yang di bla 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 atau gimana itu jadi maka itu menurut saya ada satu daerah yang ketika dinas pelayanan terpadu itu itu hanya tingkat eselon tiga loh ASN itu untuk pelayan setahap-setahnya itu menggunakan pihak ketiga jadi ketika nanti ada pelayanan tidak bagus dan sebaik itu bisa diberhentikan sehingga pelayanan itu benar-benar baik dan apa ya santun sehingga ada investor datang ngurus izin itu kan harus dilayani dengan sopan santun supaya mereka merasa senang keberadaan celegon pemerintah celegon melayani dengan baik dipermudah dipercepat itu kan sehingga investor ke celegon itu tidak ada image bahwa ngurus perizinan di celegon itu sulit lama ada embel-embelnya saya menduga ada hal-hal non teknis ya ini yang harus dibangun di pelayanan terpadu di kota celegon oke oke kita aplif dulu mungkin pertanyaan berikutnya abad tadi sudah paparkan tentang UMKM karena UMKM ini adalah program nasional ya bahkan diteruskan ke daerah-daerah bahkan di anggaplah kita anggap kota celegon ini juga bahasa yang kita lihat itu mereka sedang galakkan UMKM namun dari kacamata media mohon maafnya ini relita yang kami lihat ketika ada hajat besar nasional arus mudik idul fitri oleh-oleh penggemar daripada masyarakat yang mudik adalah Lampung dimana tidak ditemukan di sepanjang jalan pelabuhan Merak khususnya keluar dari kapal ataupun berangkat ke Sumatera tidak ada jarang ditemukan kuliner ataupun produk UMKM kota telegon pertanyaan saya abah simple sederhana abah seorang toko masyarakat kota telegon tentunya UMKM ini tadi abah sudah galakkan apakah pendapat abah terkait ini fakta abah boleh abah cek toko oleh-oleh yang ada di pulau Merak itu yang ada rata-rata 60% dikuasai oleh Lampung Serang dan Jawa sekitarnya lokal hanya berapa persen silahkan abah saya percaya itu itu fakta ya kan mana UMKM kota telegonnya karena disini memang menjadi sat miris lah bagi kita sehingga telegon ini sebagai pintu gerbang transportasi Jawa Sumatera ini dan nasional segalanya sehingga produk UMKM unggulan telegon belum ada ya ini saya harapkan nanti kalau ketiga menjadi pemenang ya jadi ketua DPRD dari P3 jadi mencalonkan nanti dari kader P3 ini juga menjadi salah satu kepala daerah kota Cilegon itu menjadi satu program yang harus bagaimana membina UMKM itu yang serius lah dinas dinas apa disperindang seperti pertanyaan saya tadi bukti nyata bukti nyata jadi jangan data UMKM banyak tapi tidak mampu bersaing dengan produk unggulan yang lain sehingga mungkin begini ya Pak jadi mereka menciptakan UMKM hulu hilirnya tidak dilakukan bagaimana setuju tidak Pak sangat setuju saya maka itu persoalan itu sangat mungkin dilakukannya oleh disperindang Gota Cilegon terhadap pembinaan UMKM yang benar-benar nyata ada UMKM-nya ada produksinya ada maka untuk pemasarannya marketingnya itu juga harus dibina supaya sekarang kan ada sistem bisnis melalui online jadi kita jangan ketinggalan itu memang perintah pusat kan memang sistem online ini kan memang sangat digalakan supaya hasil produk ini memang benar-benar bisa ada konsumen yang melalui apa sekarang tiktok kan keren-keren itu kan kan orang belanja melalui tiktok segala macam kan melalui apa lagi kan itu jadi sehingga ini yang terpenting UMKM-nya UMKM apa Cilegon sehingga Sumatera dipegahuni sana ketika mau nyebrang kan beli oleh-oleh UMKM Sumatera begitu beli di sini juga mau ke Sumatera sama produknya produk UMKM Sumatera kan gitu yang dimaksud Bang Sinaga ini kan nah bagaimana ini ada UMKM Cilegon yang memang hadir di situ nah sementara di sarananya di di STP itu itu bisa kerjasama dengan STP melalui kooperasinya untuk kios-kiosnya bisa di situ kan ada sekarang kan yang di Dermaga 6 itu bagaimana kayak mall itu kan kenapa UMKM Cilegon tidak di hadirkan di situ kan supaya orang belanja ada UMKM Cilegon ya tapi UMKM-nya apa yang memang menjadi unggulan kan ini tugas pemerintah ke Jepang kalau bicara tadi sih kita mantel sih sudah ada beberapa dinas terkait yang melakukan hal-hal itu tapi yang itu tadi lagi-lagi saya lihat sepertinya belum kelihatan oke masih ada boleh berapa lagi pertanyaan PAD pendapatan asli daerah di suatu daerah itu sangat besar saya tidak menyebut kota Cilegon tapi masih terdapat angka kemiskinan yang seperti tadi yang saya sampaikan dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 ternyata Provinsi Banten itu paling indeks yang paling tidak bahagia paling bawah apa kota Cilegon ini bagaimana dengan PAD yang begitu besar penganggurannya besar artinya dari BPS yang kita ambil Provinsi Banten tapi kota Cilegon bagian dari Provinsi Banten apa pendapat apa untuk masyarakat miskin itu memang sudah menjadi sunatullah kalau tidak ada orang miskin tidak orang kaya karena orang miskin tapi paling tidak bagaimana kesejahteraan ini bisa dirasakan oleh lapisan masyarakat semua jadi peran pemerintah peran pengusaha swasta ini memang semua harus punya kepedulian ini kepedulian nah kita ini harus memiliki rasa sosial diantara kita kita kan makhluk sosial kalau masalah mengetaskan kemiskinan untuk semua orang itu itu sulit tapi paling tidak perhatian pemerintah swasta pengusaha bagaimana untuk mengurangi angka kemiskinan kan gitu supaya daerah ini tidak terlalu angka kemiskinannya lebih tinggi ketimbang orang yang sejahtera kan gitu artinya PAD-nya besar tapi masih miskin dengan PAD itu maka sebagai kepala daerah jangan bicara janji politik yang banyak-banyak tadi itu bagaimana mampu ya mampu menerima aspirasi dari tingkat masyarakat kira-kira apa tentang pembangunan ekonomi di tingkat lurahan itu yang tahu kan RTRB ke lurah lurah ke camat camat baru disampaikan kepada pemerintah kota jeluh melalui dinas-dinas terkait ada jalurnya masing-masing maka disitu adalah UPD di pemerintah daerah maka kompetensi yang menjadi UPD ini secara personal memang kita butuhkan orang yang memang memiliki SDM yang sesuai dengan fungsi SDM lagi supaya bagaimana merespon apa yang diusulkan oleh pemerintah dalam rangka mengintaskan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi jadi SDM yang memang tepat pas jurusannya masuk ke situ karena ada sekarang dia jurusan teknik tapi jualan sendol jadi lari ya berbanding lurus oke apa oke ini Abah terkait tadi tentang soal kemiskinan kejahteraan Abah ada pada era itu Abah mohon maaf ya Kalipah Umar bin Abdul Ajis telah mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan semua rakyatnya hidup berkecukupan mungkin memang zaman saat ini agak sulit ya tapi menurut Abah menurut pandanggan Abah seperti yang dilakukan Kalipah Umar bin Abdul Aziz ini masih bisakah di zaman saat ini ya ya cuman mungkin beda ini aja beda apa kondisi dan objeknya waktu itu King Umar bin Abdul Aziz itu kan bagaimana mengembalikan hak-hak rakyat yang pernah diambil oleh pejabat yang dolim kan bahasanya gitu kan sehingga mencetuskan ekonomi bebas terikat dan itu sekaligus juga perhatian Umar dalam bidang pertanian menghapuskan pajak yang memberatkan ya kan membangun fasilitas umum ya disini kan hanya beda metodologi dan beda objeknya aja kira-kira waktu-waktu di zaman kepala desa apakah sudah milik-milik itu sudah saya lakukan saya lakukan saya lakukan saya lakukan waktu saya jadi kepala desa pajak itu saya bayar saya semua luar biasa saya pungut saya luar biasa tapi kalau menjadi pemimpin daerah nanti belum tentu nggak bisa dibayar saya dulu ketika saya di kepala desa ada kebijakan wali kota yang lama itu yang memang membebaskan pajak di bawah 100 ribu kalau nggak saya itu itu aja cuman ada memang salah satu kasus yang orang tim surveinya saya menduga ada mungkin kedekatan dengan orang yang memang pajaknya mestinya di atas 100 ribu bisa dibikin rendah sehingga itu disalahgunakan menurut saya kalau bagi orang yang mampu nggak harus begitu ya kan kalau pajaknya di atas 100 ribu itu kan ya kita semuanya kan titipan kan dari yang maha puasa jadi itu itu yang dilakukan Umar sudah saya lakukan ketika saya di kepala desa saya bebaskan pajak di keluruan oh ini menyinggungi saya teringat kata toko agama saya tidak mau sibuk namanya tapi ini peristiwa ini terjadi di daerah Riau ketika dia cerama jemaatnya bertanya bagaimana kami memberikan sedekah kami orang miskin kan gitu kan dia berikan jelaskan lalu dia singgung soal pemimpin daerah pemimpin daerah sedekahnya itu gampang buat perda peraturan daerah yang bisa mesejahterakan rakyatnya inilah yang dilakukan Aba ketika di Agapaya Desa jadi tinggal kalau kalau sayang amanya apa bicara tentang tingkat kota itu ada yang sulit skala mikro bikin skala makro clear kan iya 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 artinya saya sudah punya satu pengalaman yang memang melakukan kebijakan yang bagaimana ringan kan oke sekali lagi kita kiri-kiri semuanya apa kita ini ya sosok Haji Saroji SH bagaimana pendangan terhadap toleransi di sebuah daerah iya kita semua sudah paham lah ya kita ini ya bicara daerah kita harus berkaca skala nasional bagaimana kekuatan Indonesia ini terbangun menjadi kuat itu karena memang dulu ya dari Indonesia 17.000 pulau ya 17.000 dari Sabang sampai Merauke kalau waktu zaman itu yang memang fasilitas komunikasi masih terbatas mohon maaf nggak ada handphone telepon apa yang dulu di kantor menggunakan kabel sebelumnya telegram telegram itu jangkauannya masih waktu WSL post dulu belum sebenarnya itu kalau mau apa-apa kirim surat kirim surat ya kan mulai ini kan jadi post jadi nggak mudah komunikasi yang terbangun untuk bagaimana Indonesia bisa kuatin biasa bersatu dari Sabang sampai Merauke ini harus dihargai bagaimana berjuang mati-matian pendahulu kita para pahlawan kita menyatukan Indonesia jadi kuat ini bukan karena kesamaan ini karena perbedaan oh perbedaan karena perbedaan suku eras kalau kesamaan nggak ada persoalan nggak ada persoalan karena ini perbedaan tapi ini tertuang dalam kesepakatan kesepakatan yang memang terbangun kesepakatan dari para tokoh-tokoh agama para ulama dan tokoh agama yang lain tokoh-tokoh nasional ada kesepakatan bahwa Indonesia itu adalah dituangkan dalam boneka tunggal ikan berbeda-beda suku ras dan agama tetap satu oke luar biasa apa tadi juga apa singgung tadi terkait tentang janji politik ini pertanyaan saya ini untuk secara ini aja secara simple dijawab ya berbicara jadi politik yang terkesan berlebihan apakah juga akan dilakukan sosok Bapak Haji Saroji jika berkeinginan maju sebagai pemimpin daerah jadi kalau saya itu saya bilang untuk kota Celegon ini tidak harus banyak janji politik karena saya punya mekanisme kerja yang sesuai dengan aturan yang ada ya kan lebih banyak menerima aspirasi dari masyarakat apa yang diinkan di masyarakat masing-masing kelurahan di kota Celegon itu yang kita bangun oke nah itu harapan masyarakat saya rasa jangan banyak nanti itu kan strategi artinya banyak menampung aspirasi masyarakat dari bawah oke luar biasa oke mungkin ini tidak asing jika pemimpin daerah ada namanya Forkopinda tentunya Forkopinda Forkopinda Ketua DPRD Dandim Kapolres Kejari dan Wali Kota tambah satu lagi dan Lanal sudah masuk ya oke bah ketika abah saya bukan pemimpin daerah di Celegon pemimpin daerah ketika abah jadi sosok pemimpin daerah komunikasi apa yang abah lakukan terkait Forkopinda ini ya setahu saya karena saya belum pernah menjadi anggota Forkopinda karena ketua kali tidak masuk ya tidak masuk jadi di luar struktural jadi Forkopinda itu diketuai oleh seorang Wali Kota ya kan yang tertawa Wali Kota maka di forum komunikasi pimpinan daerah dan ketika memang ada sesuatu yang dipandang perlu oleh Wali Kota ada rapat Forkopinda dan itu dibenarkan dan saya juga mendukung karena bagaimana menciptakan iklim politik keamanan ya di Kota Celegoni ya peran Forkopinda inilah untuk bagaimana daerah Celegoni supaya aman nyaman dan terkendali kondisinya karena ketika tidak aman bagaimana bisa membangun ekonomi bagaimana bisa membangun infrastruktur bagaimana bisa juga menyatukan visi-misi dan tugas-tugas fungsi Wali Kota dengan dengan perangkatnya karena dengan pemerintah daerah itu ketika Wali Kota Sekda dan UPD yang lainnya ini adalah menjadi bagiannya untuk bagaimana melayani masyarakat inilah sebagai pelayan masyarakat yang akan menjadikan masyarakat itu dapatkan kemudahan dapatkan pelayanan dari pemerintah sehingga akan timbul suatu kesuksesan di masyarakat percepatan pelayanan itu artinya membangun komunikasi komunikasi ya salah satu contoh ketika memang ada kebijakan Wali Kota yang memang untuk menegakkan perda peraturan daerah untuk menertibkan sesuatu yang harus dipandang penting untuk belakang oleh Wali Kota untuk ketiba ketika akan ada timbul kejolak dari salah satu kelompok kan butuh dukungan dari Forkopinda ya kan itulah pentingnya Forkopinda itu tetap dan saya menyambut itu sangat bermanfaat oke luar biasa oke luar biasa sahabat Lugas TV menarik ya sahabat Lugas TV dalam program kita PHD pemimpin harapan daerah kali ini yang perdana adalah toko masyarakat ya yaitu tadi ya tidak asing lagi yaitu Bapak Haji Sarawaji SH membawa beberapa dibilanglah rombongan ataupun timnya para bacalek ya Bapak ya para bacalek bisa disorot nih ya nanti disorot dulu nih ya wah luar biasa wow luar biasa muda-muda muda-muda segar-segar oke bah aku boleh gak sedikit terkait tentang politik nih apa ya politik apa sebagai ketua DPC P3 Kota Celegon dengan fakta yang kami lihat di lapangan ketika Abah menjadi memimpin di P3 di Kota Celegon ini sepertinya sepertinya ada warna baru warna baru kepimpinan gaya baru yang ada beberapa masyarakat yang kami tanya secara apa face to face mungkin itu mengatakan bahwa luar biasa P3 di Kota Celegon sepertinya sudah bangkit nah pertanyaan saya sederhana ke Abah apakah dengan bahasa-bahasa dari masyarakat yang kami tanya ini menambah semangat Abah untuk memimpin P3 di Kota Celegon baik saya sambut dulu masyarakat yang sudah memberikan informasi ke Lugas TV bahwa P3 hari ini atau sekarang ini ada wajah baru terima kasih masyarakat Kota Celegon ada atas apresiasi terhadap P3 nah ini Lugas TV partai itu adalah satu organisasi partai itu bisa diterima masyarakat atau tidak bisa dipilih masyarakat atau tidak itu ada variable-variable yang harus kita lakukan dengan variable-variable ini yang kita lakukan sehingga akhirnya masyarakat tahu awalnya mendengar melihat bahwa P3 sekarang ini seperti apa oh ternyata betul ada perubahan yang cukup signifikan apa selanjutnya pengurus P3 hari ini mau silaturahmi ke masyarakat ke tokoh masyarakat kepada majlis ta'lim kepada pengusaha kepada termasuk kepada termasuk Lugas TV saya ini sahabat Lugas TV narasumber saya ini luar biasa jadi dengan selaturahmi kepada ulama toko masyarakat dan Lugas TV orang mendengar dari mendengar dan langkah dan program yang 1 2 3 sampai ke 4 ke 5 7 6 ke 7 orang melihat mendengar akhirnya melihat kok benar sosok Haji Saruji dengan timnya adalah selalu kegiatannya selaturahmi ke masyarakat akhirnya masyarakat berkata wah seperti yang disampaikan oleh Lugas TV sekarang ketiga ini sudah rame ini itu karena memang kami hadir di tengah-tengah masyarakat melalui apa selaturahmi kegiatan sosial apakah boleh katakan gotong royong ya inilah gotong royong kita diantara pengurus jadi menjadi kesatuan pengurus ini dengan hasil gotong royong nampak kelihatan kepada masyarakat yang paling saya juga bersyukur kepada Allah terima kasih kepada masyarakat yang tadi menyampaikan bahwa P3 sekarang ini adalah sudah ada wajah baru kami mencari calon-calon ini jujur saya tidak turun ke masyarakat mencari-cari calon Lugas TV tapi bakal calon pada datang ke kantor menyampaikan minatnya persoalan klasifikasi kualifikasi tentang dari calon satu dan itu manusiawi tapi saya mendapatkan figur-figur calon setiap zona itu ada master-masternya ada yang menengah itu sudah menurut saya melengkapi walaupun di masyarakat semua master ketika seseorang itu maju itu sudah master oke mungkin cukup pertanyaan ini luar biasa semua sikat luar biasa jangan bosan-bosan kita undang dengan tema-tema lain tentunya luar biasa terima kasih dengan sambutan kedatangannya dengan undangan kami sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada podcast kita ini PHD pemimpin harapan daerah tentunya berawal dari berangkat kegelisahan ataupun sebagai kacamata media ya bahwa beberapa kali kami mendapatkan yel-yel dari masyarakat bahwa Abah Saroji Wali Kota Acelegon tentunya berangkat dari situ kami perusahaan kami PT Lugas Multimiden Contara membuat satu program tentunya bukan hanya Abah ini nanti kita akan coba undang yang lain yang ingin sudah ada di media sosial di media sosial dimajukan sebagai 01 tentunya di partai mereka kita akan coba undang mudah-mudahan ini menjadi informasi kepada masyarakat sosok Haji Abah Saroji kasih kami berikan pertanyaan tentunya pertanyaan ini seandainya beliau menjadi pemimpin daerah sudah dibabat karena pengalaman beliau sudah pernah menjadi kepala desa pernah menjadi anggota DPRD dan saat ini menjadi ketua Kadin Kota Celegon dan juga menjabat sebagai memimpin DPC P3 tentunya politik kedepannya tidak menutup kemungkinan dengan yel-yel yang kami dapatkan tadi makanya kita undang sebagai program kita pemimpin harapan daerah terima kasih terima kasih Anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan naras sumber kita hari ini yang sangat bicara apa adanya bukan ada apanya kepala desa kepala desa adalah presiden di anak tangga paling bawah memang masuk akal sehat bila dicalonkan menjadi pemimpin di level yang lebih tinggi bukankah presiden kita hari ini berangkat dari seorang wali kota yang terakhir jika Anda hanya ingin disukai Anda akan siap berkompromi pada apa saja kapan saja dan Anda tidak akan mencapai apapun Margaret teacher politikus dan negarawan Inggris sampai jumpa di session di akhir-akhir